Pemirsa guna meringankan masyarakat yang terdampak banjir, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau sekaligus menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Mandiangintuo, Kabupaten Sarolangun. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi PJ Bupati dan Sekda Sarolangun meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Mandiangintuo, Kecamatan Mandiangin pada Sabtu 20 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris meninjau warga yang terdampak banjir menggunakan perahu karena jembatan gantung yang biasanya dilalui warga tidak bisa digunakan. Al-Haris menghibau warga untuk tetap selalu waspada jika terjadi kenaikan debit air sungai, serta meminta tim Satgas untuk terus siaga dan segera melakukan evakuasi ke posko pengungsian apabila debit air semakin tinggi. Di wilayah Solangun ya, dan memang banjir kita ini karena banjir yang yang bandangnya itu tidak sekali lewat. Ada yang baru mulai datang banjirnya, ada yang sudah di luar. Nah, tapi kalau kita mau urutkan, bisa. Contoh banjir di Imrangin, banjir di Selangun itu bisa diurut. Nah, oleh karena itu memang kita dari tim yang ada, dari tim Satgas, Tagana, semua memang kita berharap terus ada kesiap-siagaan itu. Karena kapanpun dibutuhkan, saat malam hari ada banjir, kita berarti siap. Pasti, prinsip ketika ada banjir ini, yang pertama adalah pastikan warga kita dalam keadaan selamat. Ya, kalau dia memang kondisi rumahnya airnya tinggi, evakuasi segera ke posko. Yang kedua, pastikan dia kondisinya sehat. Ya, maka tim medis. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga meminta tim Satgas untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan pangan warga yang terdampak banjir. Al-Haris mengatakan, pasca banjir akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari jembatan, rumah, dan sebagainya. Nur Behatul Jana, Jambi TV